Terima kasih Anda masih bersama kami di Political Show dan kita akan lanjutkan dialog kita. Saya sudah bergabung dengan anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera Bang Nasir Jamil. Bang Nasir akhirnya datang ya, kita tunggu-tunggu nih sebagai representasi dari wakil rakyat. Bang Nasir, ini tadi kita sudah bahas soal skor indeks persepsi korupsi kita yang stagnan selama 10 tahun. Tapi saya ingin tanya Anda sebagai mitra kerja, Komisi 3 kan mitra kerjanya KPK, Kejaksaan ya, yang menangani pemberatasan korupsi. Evaluasinya apa sih? Kayaknya Komisi 3 ini nggak ada tuh evaluasinya. Apa yang salah nih terjadi 10 tahun kebelakang sampai indeks persepsi korupsi kita itu stagnan, terus masyarakat hopeless. Kayaknya nggak ada kritikan loh dari Komisi 3 nih. Ya nggak benar juga kalau Komisi 3 dibilang nggak mengevaluasi. Bang Saud kan sudah pernah merasakan itu dalam rapat dengan pendapat Komisi 3 dengan KPK, kita selalu menagih soal persepsi korupsi itu. Dan KPK menjelaskan semuanya apa yang mereka lakukan. Dan masyarakat juga sebenarnya menurut saya juga tidak hopeless, tidak putus asa. Bahwa kemudian di level bawah masyarakat... Komisi 3 sampai 37 persen. Ya maksudnya di level bawah masyarakat memang kita harus akui mereka lebih banyak memikirkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan ekonominya. Ya dibandingkan dengan isu-isu tentang pencegahan, penindakan, atau pemberantasan korupsi. Ya itu memang harus kita akui seperti itu. Jadi masyarakat tidak peduli ya? Tapi apa? Masyarakat kurang peduli terhadap isu korupsi Anda mau bilang begitu? Ya masyarakat level bawah ya seperti itu. Karena mereka harus bergelut untuk menghidupi keluarganya dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya. Kan isu korupsi ini kan boleh dikatakan isu-isu yang agak ke atas ya. Menengah ke atas gitu. Nah memang tanggung jawab kita semua yang menengah di atas ini untuk selalu membicarakan soal pencegahan, pemberantasan, pendidikan gitu. Jadi menurut saya semuanya sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Kabinet kita merah putih, gedung KPK merah putih. Oh sudah satu frekuensi itu sebenarnya. Tapi Presiden hari ini gak hadir di hari anti korupsi sedunia. Ya kan dihadiri sama Minko Polkam. Dan sudah jelas Minko Polkam tadi bilang jangan ragu, jangan bimbang. Kalau sudah ada pernyataan jangan ragu, jangan bimbang. Apalagi yang harus ditunggu. Tapi political will itu ditunggu bang. Karena tadi dari pembahasan kita yang menjadi persoalan kenapa IPK kita itu stagnan, kenapa KPK itu lambat, bergeraknya. Kenapa begitu banyak masalah di internal KPK itu asal-masalnya dari produk legislasinya Komisi 3 sama pemerintah. Revisi undang-undang KPK. Dan di pidatonya Pak Prabowo gak ada soal pemberantasan korupsi, soal revisi undang-undang KPK. Jadi begini, pimpinan KPK itu kan sudah memenuhi kriteria. Ada pansel, lalu kemudian dipilih di DPR gitu ya. Dan sebenarnya jangan juga regulasi itu dijadikan alasan. Satu-satunya alasan. Maksudnya revisi undang-undang KPK, undang-undang KPK baru jangan jadi alasan. Kan kita juga harus lihat produk regulasi yang lain. Tapi pimpinan KPK itu kan diharapkan pimpinan yang cerdas ya. Bisa mengantisipasi situasi yang sulit, kalau begini dia begitu dan sebagainya. Makanya di kampung saya itu Bang Saud, itu ada istilah. Kalau bisa kita lakukan, buah labu itu jadi apa, jadi bahasa acesnya begini, aku gak bisa terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Menyejir tak pelaku, buah labu jirka asomaya. Kalau kita bisa olah dengan baik, kalau kita bisa perlakukan dengan baik, buah labu itu bisa jadi serikaya. Oke, artinya dengan undang-undang KPK baru. Iya, jadi buah labu itu tidak begitu diminati oleh masyarakat di sana. Ya, biasa ditanam kadang-kadang di pinggir apa, parit, macam-macam gitu. Tapi kalau kita bisa manfaatkan buah labu itu, dia menjadi serikaya dan itu enak, lezat. Jadi sebenarnya kalau kemudian kita mengatakan bahwa ini terjadi karena faktor regulasi, iya, tapi bukan satu-satunya begitu. Nah, karena itu memang... Faktor lain apa? Ya, makanya pimpinan ke depan itu juga harus bisa menciatasi situasi yang ada begitu. Contohnya gimana nih Komisi Tiga? Menciat satinya itu gimana? Kalau terbelenggu aturan kan sulit. Kan dia bisa cari aturan lain, kan dia bisa berimpropisasi. Apalagi Presiden sudah bilang, nanti tinggal dikasih masukan. Artinya Presiden diberi masukan ke depan, dalam 1-2 tahun ke depan, bahwa ternyata salah satu yang membuat kami agak ragu, misalnya tidak bisa kenceng dan regulasi. Sehingga kemudian mudah-mudahan Presiden ke depan ini bisa bersama-sama pembentuk undang lainnya untuk merevisi. Kenapa nggak inisiatif DPR aja? Kalau memang DPR punya political will kan bisa. Kalau misalnya ada undang-undang yang biasanya diinginkan oleh DPR itu bisa inisiatif DPR. Tapi kenapa DPR nggak inisiatif revisi undang-undang KPK? Bisa, kita lihat saja nanti kekuatan-kuatan politik yang ada di DPR, dalam rangka menyambut hari anti-korupsi se-dunia ini, dengan stagnannya IPK kita, meskipun yang saya ketahui IPK itu kan soal birokrasi, soal kemudahan investasi, dan macam-macam sebagainya itu. Jadi sebenarnya memang kalau kita lihat juga korupsi di Indonesia ini kan banyak pada pengadaan barang dan jasa, suap-menyuap, ya kan? Nah oleh karena itu, itu yang harus diantisipasi. Dan kalau kita mau melihat ke pengadilan tipikor, itu kan pasal-pasal yang sering dikenakan, itu kan hampir sama semuanya. Hampir sama semuanya. Nah oleh karena itu kan... Artinya Anda mau bilang apa? Penyidik KPK nggak kreatif apa gimana? Sehingga artinya kita ini harus duduk bersama loh. Kenapa mereka bisa melakukan itu, kemudian mengulang hal yang sama, baik di daerah maupun di tingkat pusat. Kenapa seperti itu? Ada apa? Ini yang harus kita dievaluasi. Dan problemnya memang kita belum sampai ke situ. Konsolidasi itu belum. Mungkin teman-teman di luar, yang mungkin selama ini melakukan konsolidasi, nah seharusnya memang pemerintah, kemudian DPR, dan beberapa lembaga negara lainnya, melakukan konsolidasi kalau punya etikat baik. Kalau punya political will. Iya, etikat baik. Belum tentu juga political will itu punya etikat baik. Jadi saya bahasa saya etikat baik. Jadi etikat baik itu yang bisa dicerna oleh orang banyak. Jadi sehingga kemudian kita bisa sama-sama meningkatkan etikat kita. Baik, jadi KPK harus lebih kreatif di bawah undang-undang KPK yang ada sekarang. Kreatifitas itu kan tidak harus kemudian melanggar undang-undang, men-siasati gitu ya. Harus bisa men-siasati gimana tuh? Ya, men-siasati. Bergerak dengan kekangan undang-undang itu gimana tuh? Coba, saya ingin tanya nih. Enggak, pasal-pasal itu kan bukan huruf-huruf mati gitu ya. Dia kan hidup gitu loh. Jadi hidup dia. Jadi artinya harus dicari bagaimana caranya. Maksud sudah punya pengalaman lah. Ya bagaimana menjadi komisional KPK. Kita tanya dulu nih sama bagian dari internal KPK. Gimana? Harus bisa men-siasati itu gimana? Bisa nggak tuh Pak Tesa? Ya, KPK itu kan ibarat chef ya. Dikasih pisau yang model golok atau ada lekukannya kayak keris itu. Apapun alatnya, akan dimainkan oleh KPK. Kalau tugasnya itu memang pencegahan pendidikan dan peran serta masyarakat, penindakan yang kita hanya bisa menggunakan apa yang disediakan oleh undang-undang. Gak bisa keluar dari koridor itu? Ya, gak bisa. Kan pelaksana undang-undang KPK itu. Berarti memang undang-undang itu mengekang, menyulitkan? Harus diperjelas dulu. Yang dimaksud mengekang dan menyulitkan itu apa. Karena sampai dengan saat ini, dalam jangka waktu yang tidak terlampau lama, KPK juga masih melaksanakan kegiatan penyelidikan tertutup dan menangkap beberapa kepala daerah dan PJ. Yang kemarin-kemarin itu dikatakan, oh sekarang sudah tidak ada tangkap tangan lagi. Tidak. Bukannya tidak ada, karena memang dalam bergerak itu KPK harus pruden. Melihat alat buktinya, segala macam. Kalau memang ada, kita tangani. Tapi kalau usahannya memang belum ditemukan, apa harus diadakan kan? Tidak seperti itu. Tapi stigma tebang-pilih itu sangat kuat loh. Di masyarakat sipil. Jadi KPK sekarang, ya karena dengan ada undang-undang yang baru, revisi undang-undang KPK itu, mempengaruhi judgment dari para penyidik dan membuat penanganan kasus itu tebang-pilih. Itu wartawan, media juga mendapatkan informasi yang sama. Sekarang harus diperjelas lagi, yang dimaksud tebang-pilih itu apa sih? Oke. Jadi yang biasanya disasar adalah lawan-lawan politik yang berseberangan. Nah sekarang begini, fungsi penindakan itu intinya pada saat penyelidik atau penyidik menemukan minimal dua alat bukti. Ada bukti permulaan yang cukup. KPK nggak melihat dari unsur politiknya dia berasal dari mana? Kalau memang itu ada, ya sih Kat. Kalau memang, contoh, ada informasi yang masuk ke KPK. calon A atau ini lawan politiknya mau melakukan swap dan ternyata memang barangnya udah setengah mateng siap dilakukan, ya mau nggak mau, mas harus dibiarkan begitu saja. Apakah itu dikatakan tebang-tebang beli, kita nggak bisa menghindar dari persepsi seperti itu. Intinya tidak mungkin tidak ada bukti permulaan yang cukup atau dua alat bukti dijadiin ada. Dan sebaliknya. Seperti itu, saya pikir. Baik, baik. Pak Saud, silakan direspon. Ya, saya selalu mengatakan gini, Anda memberantas ngurus kita harus semua teori di bawah. Tadi kan udah disebutkan teori logik thinking dari labuh tadi itu ya. Kalau saya sih pakai teori kompleksitas teori. Bahwa Anda bisa sukses dengan hal-hal kecil, Anda bisa gagal dengan hal-hal kecil gitu. Jadi, semua teori. Jadi, persoalannya kembali lagi, kalau kita bicara yang namanya teori-teori itu kan, bagaimana sebenarnya kita bisa melakukan yang disebutnya GRC di dalam management. GRC itu governance, kemudian ada risiko-risiko. Risikonya besar, nggak bisa kita ngajak orang semua berpikir filosofi lagu tadi itu. Baru kemudian kepatuan-kepatuan. Jadi, government, terus kemudian risiko, down compliance itu terlalu besar. Termasuk polisi yang terlalu banyak itu risiko. Risiko terlalu besar. Sehingga kemudian... Risiko yang terlalu besar? Ya, risikonya lebih besar. Lebih besar. Makanya waktu itu... Dengan memasukkan penyidik-penyidik dari institusi poli. Yes, yes. Dulu itu makanya mungkin Tessa masih ingat, ada satu, kalau kita bikin seperindik, itu bisa sampai 20 orang. Itu Pak Agus suka, kok banyak banget gini Pak Agud? Biarinnya Pak. Itu dulu ada cerita penyidik luar, penyidik ke dalam kan. Itu kita bikin berimbang. Itu yang banyak governance. Jadi, kalau kita bicara governance, Anda harus bahas apa yang disebut sebagai, Anda harus transparan, Anda akuntabel, Anda harus bebas komplik kepentingan, Anda harus mendorong pemberantasan korupsi, dan melindungi orang yang pemberantasan korupsi. Ini dirusak dari awal sebenarnya. Dengan undang-undang KPK itu? Enggak, dari awal itu dirusak. Mopel disiram itu kan gak masuk kriteria melindungi kan. Nah, tetapi karena undang-undangnya ada, undang-undang KPK yang lama itu ada, resikonya menjadi lebih kecil. Tapi setelah perubahan undang-undang itu? Resiko menjadi lebih besar itu terbukti. Jadi sekali lagi, Jadi kreativitas tadi yang dibilang oleh Bang Nasir, itu gak akan bisa diharapkan? Gak bisa diharap banyak, karena memang mereka sekarang sudah ASN, ada ketentuan juga prinsip-prinsip pegawai negeri, Anda harus patuh pimpinan, kalau enggak kena peraturan pemerintah, tidak patuh pimpinan. Bahkan Anda dalam rapat saja, mungkin ngomongnya mau nijin-mau nijin, kalau kita dulu enggak, dia begini aja tuh. Pak, gak bisa tuh, begini, begini. Nah, ini maksud saya, itu style. Tapi style itu dirusak. Style itu merusak yang disebutnya strategi pemberantasan korupsi. Nah, oleh sebab itu, tadi kalau memang Pak Nasir ingin mengembalikan undang-undang itu, supaya gak dibubarin oleh Uceng dan kawan-kawan, itu segera saja. Pak, persoalannya kembali lagi, saya melihat bahwa sampai hari ini, statement-statement yang ketika KPKP umumkan Prabowo mendapat suara besar itu kan, dia pakai kata menghilangkan ketika itu. Bukan mengurangi loh, Mbak Nah. Kamu lihat lagi rekamannya. Menghilangkan. Itu, itu suatu harapan besar. Tapi bagaimana itu kemudian diwujudkan, di tengah kita hidup di kandang ayam yang kayak begini gitu. Jadi agak sulit sekali kalau kita mengantarkan, hanya dari beliau saja, atau di partai politiknya lagi, pada bagian lain, kita paham bahwa strategi itu, termasuk itu menginspirasi orang gitu. Mendorong orang untuk kemudian, ya, memberi contoh, itu penting. Oke. Mas Uceng, Anda bisa menanggapi tadi, kreativitas harus lebih bisa ditonjolkan, meskipun dengan undang-undang KPK yang mengekang, begitu ya, dan stigma tebang pilih itu, aroma politis yang didengar oleh media, oleh wartawan, sekarang ini KPK, aroma politisnya sangat kuat, siapa yang jadi tersangka itu pesanan. Ya, saya selalu khawatir begini ya, apa yang kita sampaikan publik, itu adalah bagian dari bahasa panggung depan, tapi ketika kita banggung di belakang, itu berbeda 180 derajat. Itu selalu yang saya khawatirkan gitu. Jadi ketika, saya nggak tahu, Bang Nasir Jamil mungkin berbeda, tapi ketika orang ngomong bahwa, oh KPK, kita pilih yang terbaik, kita tahu, saya melakukan riset, soal bagaimana DPR memilih KPK. mulai dari tahun 2009-2014, lalu kemudian apa yang terjadi di 2019, teman-teman bayangkan ya, pilihan itu kadang-kadang nonsense, omong kosong, nggak perlu ada fit and proper test. Kenapa? Karena semua partai sudah punya jagonya masing-masing. Dan semua calon biasanya datang. Datang. Ke pimpinan partai politik itu. Dan yang terjadi itu hanya tinggal, tinggal kamu, paketmu, siapa gitu. Makanya ada istilah dalam tulisan saya itu, Bahteranuh kan, siapa yang mau selamat sampai ke tujuan, masuklah ke Bahteranuh. Bahteranuh bergabung di sini. Kenapa? Karena itu jebakan metode pemilihan. Anggota Komisi 3 dulu ya, kalau sekarang berapa anggota Komisi 3? 45. 45. Anggota Komisi 3, 45, berarti kalau dia memilih anggota KPK, cukup setengah plus satu di antaranya, berarti sekitar 23 orang, sepakat memilih lima nama yang sama, pemilihan selesai. Dan 23 itu hanya 2 atau 3 partai. Nah itu yang saya bilang, jebakan pemilihan, dan itu terjadi mulai dari 2009, itu riset ya, yang diwawancara Anggota DPR juga, 2009-2014. Untuk mengatakan apa? Pemilihan itu selesai. Itu sebabnya yang dalam berbagai tulisan, saya bilang apa? Yang membunuh KPK, satu faktor, saya setuju Bang Nasir Jamil tadi, bukan hanya sekedar undang-undang, tapi yang kedua adalah, ketika dihasilkannya komisioner abal-abal gitu, komisioner yang kualitasnya buruk, komisioner yang lahir dari proses politik, miurni dibanding, nah itu yang membuat. Jadi pimpinan KPK yang baru ini, menurut Anda nggak ada hope-nya? Nggak ada harapannya nih? Yang terpilih nih? Yang sekarang pun kan ceritanya udah keluar, bagaimana dibangun duluan, banyak sekali kritiknya. Satu adalah kritik yang selalu mengatakan, harus ada perwakilan. Jadi KPK itu harus ada satu polisi, harus ada satu jaksa, satu hakim, tapi nggak ada perwakilan masyarakat sipil. Masyarakat sipil nggak ada kan? Itu selalu dibangun logikanya, padahal undang-undang tidak mengatakan satu pun soal itu. Dan itu terjadi berulang-ulang. Yang kedua adalah, nama-namanya kan udah beredar duluan. Sudah disucapkan nama-namanya dalam berbagai kesempatan, ini harus terpilih, ini harus terpilih, cerita itu sudah beredar duluan. Yang ketiga begini, tadi yang saya bilang, model pemilihan di komisi tiga, itu namanya jebakan pemilihan. Fit and proper test, sehebat apa Anda tampil di fit and proper test, it doesn't mean Anda bisa terpilih. Oke, jadi kesimpulannya menurut Anda, itu nggak ada hopenya? Pimpinan dan dewas yang baru ini? Ada juga bukan sekedar, ini bukan sekedar orangnya ya, secara kelembagaan. Saya kasih contoh begini, kalau Anda baca baik-baik undang-undang KPK. Jambu Mas, kayak aku mau ke ini nih, ke Mas Fanzi nih. Jadi gimana ada hopenya nggak? Saya begini. Secara jujur. Saya jujur, satu-satunya harapan, satu-satunya alasan kenapa saya belum bicara soal mari kita bubarkan KPK adalah karena kita belum kunjung mendapatkan jalan alternatif melakukan pemberantuan korupsi. Jadi terpaksa pisau kecil, usang, jelek, itu kita pakai aja, sementara gitu. Kenapa? Karena kita tidak kunjung merakit sebuah senjata baru yang bisa dipakai. Jadi maksudnya nggak ada harapan kan? Iya. Pimpinan KPK yang baru dan dewas. Belum sebenarnya. Nyaris. Nyaris nggak ada harapan. Itu produknya komisi tiga loh. Bang Nasir gimana? Iya, begini. Saya kan tadi mengupamakan buah labu. Saya juga ingin mengupamakan misalnya kolam renang. Di dalam kolam renang itu, silakan aja orang mau gaya bebas, gaya dada, gaya punggung. Tapi kan ada aturannya. Tetap dalam kolam renang maksudku. Iya, betul. Jangan kemudian berenang Anda di luar kolam renang. Jadi dalam kolam renang itu, silakan aja Anda mau gaya bebas, kalau Anda merasa gaya punggung lambat, Anda gaya kupu-kupu atau gaya apa supaya lebih cepat. Jadi itu yang maksud saya. Jadi tetap Anda berenang, tapi tetap dalam kolam renang. Silakan Anda mau pakai gaya apa aja. Tapi kan nggak bisa lebih cepat, kalau misalnya ada wasitnya yang bilang bahwa nggak boleh lebih cepat. Nah, itu makanya kolektif-kolegial itulah yang sangat dibutuhkan dalam pimpinan KPK. Sehingga mereka bisa sharing, mensiasati situasi yang sulit ini. Seperti apa, dewas. Nah, karenanya kemarin, kita ingatkan bahwa sebenarnya dewas dengan komisioner KPK itu adalah satu nafas. Satu nafas. Jadi jangan kemudian merasa dewas itu di luar KPK. Yang terjadi kan kemarin begitu. Ya, makanya ke depan harus kita ingatkan lagi. Bagaimana bisa ada matahari kembar dalam satu lembaga? Ya, makanya jangan sampai lagi terjadi hal-hal seperti itu. Jadi misalnya dewas ke kanan, yang ini ke kiri. Jadi, karena menganggap bahwa dewas itu di luar. Padahal kan mereka dewas KPK. Mereka satu undang-undang. Dan diharapkan tetap mengawasi etika, integritas, macam-macam. Dan mereka sudah janji kan. Tapi komisi tiga merasa gak bahwa ini kritikan publik tajam loh soal produk pimpinan KPK yang kemarin sama dewas. Gak ada perwakilan masyarakat sipil. Iya, makanya kan ke depan harus diperbaiki. Karena memang Mas Huceng, saya membaca tulisan-tulisannya soal bagaimana pemilihan pansel di eksekuti, pemilihan di legislatif atau sebaliknya begitu ya. Jadi memang ini yang belum bisa kita temukan. Dan kemudian ada komunikasi politik dan sebagainya itu ya, orang sebagai calon mungkin dia berusaha untuk berkomunikasi dan lain sebagainya. Tapi kemarin saya mengikuti itu dari awal sampai akhir baik dewas maupun komisioner. Dan tidak ada misalnya komunikasi datang oh gini, gini, itu gak ada. Oke. Tapi pertanyaannya, kenapa gak ada perwakilan masyarakat sipil? Kan tapi dipilih juga kan. Ada empat suara itu. Ya, tapi kan gak menang. Ya, belum menang. Jadi masyarakat sipil dianggap belum bisa ya menjadi pimpinan KPK ya? Belum kuat mungkin dorongannya. Tanya Mbak Rana, kenapa mesti ada masyarakat sipil di situ? Ya kan mewakili ada masyarakat sipil. Kenapa harus dari institusi juga? Bukan itu jawabannya. Jawabannya adalah, ketika mereka sama dengan latar belakang penegak hukum, tadi kan kita bicara risiko. Risikonya terlalu besar. Jadi kalau masuk dua, mereka mau voting, masih ada challenge. Jadi risiko. Jadi masyarakat sipil itu yang bebas. Karena ada konflik kepentingan dengan institusi lama. Ya, itu risiko besarnya. Mas Manji, Anda melihat pemberantasan korupsi dengan pemilihan pimpinan KPK yang baru, dengan Dewan Pengawas KPK yang baru ini, kalau tadi menurut Mas Uceng, Mas Uceng nyaris gak ada harapan. Ya, kalau situasinya masih seperti sekarang, memang jadi berat. Makanya tadi ketika ditanyain mau keluarin produk undang-undang apa, itu kan benar-benar juga bagian dari harapan masyarakat Indonesia. Kan DPR kan perwakilan dari rakyat. Rakyat kan pengen dibantu. Tolong dong ada produk undang-undang yang membantu, memperkuat, dan memperhebat kemampuan kita untuk melakukan pemberantasan korupsi. Bahwa pada akhirnya, Abang juga bilang, ya ini kan gimana kesepakatan di dalam. Itu kan bagian dari pekerjaan Bapak. Jangan kemudian dilempakan ke kita. Dia digaji untuk itu. Iya, iya. Digaji oleh banyak pakyat. Digaji untuk menemukan konsensus itu. Untuk pada akhirnya menghasilkan produk undang-undang tersebut. Jangan bilang susah. Emang itu bagian dari pekerjaannya. Memang itu bagian dari kesariannya bahkan. Karena kalau misalkan balik ke apa yang dikatakan teman SMP saya itu, dia bilang kita gak bisa menghindar dari persepsi publik soal tebang pilih. Bisa sebenarnya. Emang persepsi publik kebentuknya dari mana? Kalau bukan dari hal-hal yang mereka lihat terjadi setiap hari gitu. Dan mungkin bukan cuma KPK doang, kejaksaan juga. Tapi kan rakyat kan membentuk opini dari hal-hal yang mereka lihat. Kalau misalkan gak mau rakyat punya opini bahwa ada tebang pilih, ya jangan tebang pilih. Anda melihat juga ya? Anda merasa ada tebang pilih ya? Semua juga bisa melihat itu. Semua juga bisa menilai itu. Yang tadi Nana bilang soal lawan-lawan politik jadi diusut. Yang lain enggak, itu kan bagian tebang pilih. Dan itu terlalu mudah untuk dinilai sama masyarakat. Kan kita tahu apa yang baru aja terjadi. Kita tahu siapa ada di kubu mana. Atau siapa dipersepsikan ada di kubu mana. Dan masyarakat akhirnya jadi punya opini tersebut karena itu terjadi berkali-kali gitu. Ya udah. Kalau ngapain itu terjadi, ya jangan. Jangan lakukan itu. Saya kasih clue sederhana. KPK itu satu tahun belakangan dibiarkan kosong, hanya empat. Jadi enggak bisa voting. Enggak bisa voting. Yang terjadi selalu adalah dua sama. Dan dua sama itu sebenarnya kita tahu ada juga kaitan ketika Pak Jokowi pindah ke apa, mendukung ke sungkubu sebelah. Itu kan kemudian terjadi pengkubuan baru itu. Yang dua sama itu. Konyolnya KPK, yang ini harus dikasih catatan keras, pengambilan keputusan harusnya komisioner. Dibiarkan kosong sehingga dua sama. Lalu yang ambil keputusan adalah Direktur. Ketika penyidikan diambil, yang ambil yang kasih pendapat terakhir Direktur Penyidikan, jadilah gagal. Ketika kasus gratifikasi, yang ambil terakhir adalah Pak Pahala. Jadilah gagal. Yang gitu-gitu itu kebodohan menurut saya. Masa kemudian komisioner ada dialah, yang namanya komisi ya, kalau saya panjang teorinya. Komisi yang namanya Lembaga Negara Independen, kenapa diberi nama komisi? Karena dia multi-member head dan sifatnya itu ada di komisioner. Jadi gak bisa digantikan atau dipresentasikan oleh? Kok kemudian pengambilan keputusan akhir adanya di jabatan di luar komisioner. Oke, rumit berarti. Nah, itu menurut saya kebodohan, dalam tanda kutip ya, yang direproduksi terus. Dan terjadilah. Makanya hampir semua kasus besar belakangan itu, pengkubuannya itu dua sama-dua sama. deadlock, dan akhirnya diambil di luar. Dan konyolnya tidak kunjung diisi. Dibiarkan kosong satu tahun. Berarti ada semacam gerakan politik yang membiarkan itu kosong? Dan komisi 3 yang gak nanya itu. Itu kan mengundang harusnya nanya. Mengundang harusnya nanya. Kenapa sengaja dibiarkan kosong? Apakah ada memang gerakan politik? Saya ingin tanya nanti ke teman-teman mahasiswa ya. Tanggapan mereka gimana? Apakah mereka masih punya harapan atau mereka udah hopeless juga terhadap pemberantasan korupsi kita? Tapi kita harus jadat lebih dahulu. Jangan kemana-mana. Kata bersama kami di Political Show. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.